hai oke guys kembali lagi bersama mamayo bola seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita pola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan ternyata berikan komentarnya nunggu menda inginkan Tansri tebus Syafiq Ahmad dari GDT guys peminat bola sepak geda darulah manefsi baru-baru ini menerima berita gembira apabila terdapat dua pemain baru yang akan membantu pasukan itu mengharungi bagi pelawanan musik ini sebelum jendela perpindahan Julai pengurusan GDFC menandatangani dua pemain baru yaitu Ivedayo Olozudan dan Moses Atidik Jonah kehadiran bekas penyerang import selangor FJ2 guys disifatkan dapat membantu jendera serangan sangkan hari menjadi lebih tajam selain mengisi ruang yang ditinggalkan pemain kelahiran Brazil William Lira selain itu Moses Atidik Jonah yang berusia 25 tahun ditugasan mengutuai pertahanan tengah sangkan hari ketika dia menimba pengalaman luas dalam Liga Bahrain darusi catatan di laman Facebook pemiliki DFC Tansri Doktor Muhammad Dabakar mengucapkan selamat hari lahir kepada Tunggu Mangkota Johor atau TMJ Tunggu Ismail Sultan Ibrahim beserta hari lahir baginda di sebalik penyampaian itu ramai penyokong sangkan hari mengambil kesempatan meminta pemiliki DFC meminta bantuan daripada TMJ untuk meminjamkan salah seorang pemain idaman harimau selatan yaitu Safiq Ahmad mereka membuat spekulasi bahwa hubungan KDFC JTT nampaknya semakin pulih dan baik selepas Muhammad Daud Bakar mengambil alih sangkan hari selepas Muhammad Daud Bakar mengambil alih sangkan hari boleh membawa kepada perkongsian baru dengan pos kolab elit itu di selatan tanah air ekoran itu guys beberapa peminat mula menyebut nama salah seorang pemain yang dipinjamkan ke pacungan hijau kuning pada awal musim lalu dibeli balik kontrak Safi Ahmad Daulat Tuan ku lahaskan Safi Ahmad itulah ceritan hati penyokong terata penyokong GDFC mau penyerang kedua JTT itu diintegrasikan dengan dengan gelap yang berpangkalan di utara tanah air itu sebelum ini pemain kelahiran bola binang itu dipinjamkan ke GDFC pada musim 2022 Oke itu saja guys sehingga kali ini jangan lupa subscribe like dan senyal memberikan komentarnya terima kasih salam mamayo bola